Halo teman-teman, selamat datang di Light. Seperti yang kita tahu, kebanyakan Pokemon itu terinspirasi dari hewan yang ada di dunia nyata. Contoh kayak si Arbok, yang kelihatan banget ya, mirip banget sama Cobra atau jenis ular mematikan yang ada di layar. Abis itu, di Scarlet Violet ada Flamingo, yang emang literally dari Flamingo beneran. Nah tapi, beberapa Pokemon itu sebenernya berasal dari legenda yang ada di berbagai daerah. Bahkan Magikarp dan evolusinya Gyarados, itu juga ada lho asal legendanya. Karena hal itulah, disini gue bakal bahas beberapa makhluk-makhluk dan cerita legendaris yang menginspirasi beberapa Pokemon termasuk si Magikarp dan Gyarados tadi. Oke deh, kita mulai dulu dari yang pertama, si Rubah Pintar Espeon. Dia itu adalah Evolution yang baru keluar berbarengan sama Umbreon di game generasi kedua, yaitu Pokemon Gold dan Silver. Nah ternyata fakta menariknya, dari semua Evolution, dialah yang paling dipakai di game pada saat itu. Yang berarti, banyak yang suka nih sama Rubah Ungu Imut satu ini. Walau tampilannya imut, ternyata legenda asalnya itu gak imut sama sekali. Legendanya itu berasal dari Jepang, dimana ada beberapa kucing yang pas tua bisa berevolusi, jadi Bakeneko. Tuanya seberapa? Ada beberapa rumor nih, tergantung dari daerahnya sendiri. Di versi Ibaraki sama Nagano, 12 tahun itu kucingnya udah bisa berubah, jadi Bakeneko. Tapi ada beberapa versi yang bilang 13 tahun, bahkan ada yang cuma 7 tahun udah bisa berubah tuh. Biasanya evolusinya ditandai dengan ekornya yang kebelah dua gitu kayak yang dilayar. Sebenernya masih lucu ya penampilannya, tapi ada cerita yang terkenal nih soal Bakeneko yang kayak gini. Ada seorang pemuda dengan nama Takasu Kenpei, dimana secara tiba-tiba sifat ibunya yang udah tua berubah drastis setelah entah kenapa kucing kesayangannya itu menghilang. Dia selalu menghindari berkumpul bersama orang-orang dan selalu makan sendirian di dalam kamarnya, gak bareng sama orang lain. Oke, aneh juga nih. Nah, karena penasaran, suatu hari ketika ibunya membawa makan malamnya ke dalam kamar, akhirnya dia ngintip dan dia kaget banget dong sama apa yang dia lihat. Dia ngeliat seekor kucing yang lagi pake baju ibunya sedang memakan makanannya tadi. Puset, serem banget. Cuma dia masih berpikir positif. Mungkin itu cuma halusinasi dia. Akhirnya malam itu dia tidur dengan perasaan yang campur aduk. Pagi pun datang. Dan pas dia bangun, anehnya dia ngeliat kucing ibunya yang hilang tadi mendadak muncul. Tapi memakai pakaian ibunya. Kalau gini berarti fix nih. Yang dia lihat kemarin bener dong. Abis itu, dia langsung buru-buru ke kamar ibunya. Terus membuka lantai di kamar ibunya tersebut. Dan bener dong, dia nemuin tulang belulang ibunya yang bersih di lantai tanpa ada sisa daging sama sekali. Ini berarti ibunya udah dimakan bersih sama kucing kesayangannya sendiri. Yang udah berubah jadi bakeneko. Ih, sumpah. Horor banget. Dan itulah salah satu cerita dari bakeneko. Dimana biasanya kucing yang udah tua akan berevolusi jadi bakeneko. Terus memakan orang yang membesarkan dia. Abis itu, si kucingnya akan menjelma jadi orang tersebut. Uh, ngomong-ngomong. Abis ngeliat gini, kalian masih suka sama espion gak sih? Oke, sekarang kita berhali ke Dance Pass. Kalau kita lihat bentukannya, dia itu kan mirip banget sama uler ya. Cuma bentuknya pendek aja gitu. Cem uler cebol. Nah, ternyata dia itu memang terinspirasi dari uler legendaris di Jepang. Dengan nama Tsuchinoko. Yang penampakannya emang mirip banget sama Dance Pass. Diceritain kalau si Tsuchinoko ini tuh bakalan aktif di musim semi sampai musim gugur. Terus pas musim dingin, dia bakalan hibernasi sampai musim semi tiba. Biasanya mereka akan berhibernasi di tepi-tepi sungai. Dengan membuat lubang-lubang di dalamnya. Buat makanannya sendiri, pas muda, dia bakal makan serangga. Terus begitu dia tumbuh gedean, dia bakalan makan hal-hal yang lebih gede juga. Kayak katak atau tikus. Dan bahkan, katanya banyak yang ngeliat mereka juga bisa makan sampai kucing dan anjing juga loh. Tapi, gak kayak hewan pada umumnya, dia itu diceritain suka banget sama sake. Atau minuman beralkohol yang terkenal di Jepang. Bahkan, dia juga suka makanan manusia. Kayak sup miso sampai cumi kering juga. Terus katanya, walau bentuknya dia itu cebol gemuk gitu. Tapi hewan ini cekatan banget. Dia bisa memasuki lubang sekecil apapun. Bahkan, dia juga bisa lompat tinggi sejauh 2 sampai 5 meter tingginya. Buset, kucing aja kalah tuh. Kucing tuh cuma bisa lompat sampai 1,6 meter aja loh. Dia sendiri 2 sampai 5 meter kan? Banyak yang bilang kalau dia itu bisa mempelajari bahasa manusia. Sampai-sampai kadang bisa berbincang-bincang sama manusianya sendiri. Cuma karena dia itu makhluk jahat. Jadinya sering banget membingungkan para penjelajah dalam perjalanannya. Bahkan gak segan-segan, dia suka bikin penjelajah tersebut tersesat. Makanya, katanya banyak penjelajah yang membawa sake. Gunanya biar kalau ketemu makhluk ini, si penjelajah tersebut kasih sake ke dia. Biar dia diem gak menyesatkan si penjelajahnya lagi. Next, kita beralih ke Pokemon ketiga. Tapi sebelum kita bahas Pokemonnya, kita main tebak-tebakan dulu yuk. Kira-kira apa nih Pokemonnya? Jadi di Pokedex dia yang ini diceritain kalau dia itu bisa membekukan lawannya dengan nafas dinginnya. Yang bersuhu minus 51 derajat Celcius. Dan apa yang keliatan kayak tubuhnya sebenernya kosong. Hmm, ngeri juga nih. Apakah dia itu? A. Glalie B. Regi Ice C. Frostless Atau D. Nih, Fanny Lux Yuk, yang tau langsung jawab ya di kolom komentar. Ya, waktu habis. Dan jawabannya adalah C. Frostless Dia sendiri kan kayak yang pernah gue bahas disini berasal dari wanita yang meninggoy di gunung. Dan hobinya ngebukuin Pokemon atau manusia lain yang dia suka. Nah, ternyata cerita aslinya sama mengerikannya. Jadi, Frostless itu berasal dari hantu di Jepang yang bernama Yuki Onna. Yuki Onna itu suka banget datengin penjelajah-penjelajah khususnya laki-laki. Hal ini bukan karena dia mau ganjen ya. Tapi kebalikannya, si penjelajah itu sengaja dibikin tersesat di badai es. Terus begitu si penjelajah itu lemes, langsunglah dia menampakkan dirinya dan bukuin orang tersebut sampai meninggoy. Hmm, mirip juga ya sama si Frostless, sama-sama si Kopah. Tapi nih, bedanya Yuki Onna sama Frostless adalah Yuki Onna itu udah gak ada sekarang. Eh, kok bisa? Nah, jadi diceritain kalau suatu hari ada dua pria. Yang tua bernama Mosaku dan yang muda bernama Minokichi. Mereka berdua pun menjelajah alam liar. Tiba-tiba datanglah badai salju yang kencang. Akhirnya mau gak mau mereka harus berlindung dulu di salah satu rumah terbengkalai dekat sana. Karena hujan badainya gak kunjung berhenti, akhirnya mereka pun menginap tidur di rumah tersebut. Pas tengah malam, Minokichi yang muda pun terbangun dan kaget melihat temannya yang tua meninggoy karena membeku. Yang tentunya merupakan ulah dari Yuki Onna ya, si hantu pembeku itu. Tapi yang aneh sih, kenapa si Minokichi ini kok gak dibunuh juga ya? Pas dia merasa aneh, tiba-tiba muncul sesosok hantu perempuan cantik, si Yuki Onna itu sendiri. Dia pun menghampiri si Mas Minok terus bilang, Awalnya aku mau membunuhmu, tapi harus kubatalkan. Karena kamu muda dan ganteng, jangan kasih tau siapa-siapa ya soal kejadian ini. Atau aku akan membunuhmu. Wah bisa aja nih si Mba Yuki. Lihat yang ganteng dikit, langsung dibebasin. Akhirnya beberapa tahun pun berlalu. Mas Minok bertemu sama seseorang perempuan yang cantik banget. Akhirnya mereka jatuh cinta, lalu menikah, dan setelah beberapa tahun memiliki beberapa anak. Tapi uniknya, si istrinya tuh walau udah beberapa tahun bersama, gak nunjukin tanda-tanda penuhan sama sekali. Mukanya tetep sama kayak pertama kali mereka ketemu, tetep muda dan cakep terus. Akhirnya suaminya bilang ke istrinya, Entah kenapa setiap aku melihatmu, aku teringat dengan wanita misterius yang aku temui beberapa tahun lalu. Aku rasa dia Yuki Onna. Abis cerita begitu, mendadak istrinya berdiri. Dan bilang, sebenernya dia adalah aku. Waktu itu aku berjanji, kalau kamu cerita ke siapapun, aku akan membunuhmu. Tapi sekarang sudah terlalu sulit. Karena kamu harus ada buat anak-anak kita. Mau tidak mau, aku yang harus pergi dari dunia ini demi menepati janjiku tersebut. Setelah itu, istrinya pun menghilang. Dan sejak itulah, Yuki Onna udah gak pernah terlihat lagi. Let's go kita beralih ke Pokemon perairan, Lombre. Lombre sendiri kan seperti yang kita bisa lihat, kayak Humanoid yang punya daun tate gitu di atasnya. Nah, ini tuh desainnya sebenernya terinspirasi dari Kappa. Atau makhluk legenda di Jepang yang memang bentukannya mirip banget. Sama-sama Humanoid, terus ada daunan gitu di atasnya. Di beberapa area Jepang, Kappa itu dipercaya sebagai dewa pemberi kesuburan. Jadi, banyak juga kuil-kuil yang dibangun atas nama Kappa ini. Dan gak jarang juga orang ngelempar timun ke perairan kayak sungai atau danau yang dipercaya jadi tempat tinggalnya si Kappa ini. Pasti muncul pertanyaan, kenapa timun? Hmm, ternyata timun itu adalah makanan kesukaan si Kappa. Kalau Kappa udah terima timun tadi, dia bakal bikin tanah dari orang tersebut subur. Jadi, hasil panennya bakalan bagus. Mantep ya. Mungkin bisa kali ya. Nanam pepaya Bogor jadi pepaya California begitu. Bisa cuan banyak kan. Tapi anyway, si Kappa ini gak hanya punya cerita baik aja nih. Katanya, ada juga yang ngeliat Kappa ini gak segan-segan bakalan menenggelamkan anak-anak kecil yang nakal yang ada di tepi sungai. Kalau si anak kecil gak ditemuin sama orang tuanya. Buset, langsung jadi psikopat gini ya. Terus, dia juga gak segan-segan menarik kuda hingga manusia ke dalam air hingga meninggoy. Terus dimakan sama dia. Hmm, makin serem. Dan diceritain, dia itu suka banget sama olahraga sumo. Atau jenis bela diri yang bisa kalian lihat di layar ya. Jadi katanya, dia suka ngajak manusia untuk beradu sumo. Pas manusianya kalah, dia gak segan-segan untuk menenggelamkan manusianya tersebut untuk dimakan pas udah meninggoy. Lanjut ke Pokemon selanjutnya nih. Ada si Legendary Bird, Moltres. Tau gak sih kalian, kalau si ikan aget bakar ini sebenernya terinspirasi dari hewan mitologi favorit banyak orang, Phoenix lho. Phoenix sendiri adalah hewan mitologi yang berasal dari Yunani sama Roma. Mungkin kalian udah pada tau ya Phoenix itu apa, tapi gue rasa kalian belum tau nih asal-usulnya dia. Jadi, cerita bermula ketika bumi baru terbentuk dan masih sedikit makhluk yang mendiami bumi. Waktu itu, matahari pun melihat ke arah bumi. Gak disangka-sangka ada seekor burung cantik yang menarik perhatian dia. Burungnya tersebut memiliki bulu yang cantik banget dan berkilauan gitu. Warnanya kurang lebih merah dan kemasan. Yang sebenernya mirip banget sama warna matahari kan. Karena hal itulah, si matahari ini menawarkan Phoenix untuk jadi hewan peliharaannya dia. Ngedenger hal tersebut, Phoenix tentunya dengan senang hati nerima tawarannya. Dan bernyanyi dengan merdu saking girangnya. Waktu pun berlalu. Sekarang umur Phoenix ini udah hampir mendekati 500 tahun. Dia pun udah semakin tua. Susah banget untuk terbang tinggi dan menyanyi dengan indah. Akhirnya dia memohon kepada matahari. Biar dia dikasih kemudaan lagi. Dan pengen sehat kembali. Singkat cerita, akhirnya ketika umur si Phoenix tepat 500 tahun. Matahari membakar Phoenix ini dan menciptakan ledakan gede banget. Tapi dari ledakan tersebut, tiba-tiba muncullah Phoenix yang tadi. Sekarang kembali muda. Hal inilah yang menyebabkan setiap 500 tahun sekali, Phoenix akan membakar dirinya dan terlahir muda kembali. Menarik ya legendanya. Yuk, sekarang kita beralih ke Pokemon nomor 6 nih. Tapi sebelum gue bahas Pokemonnya, kita main tebak-tebakan lagi yuk. Kira-kira Pokemon mana nih yang gue maksud? Jadi di cerita di Pokédexnya, kalau Pokemon ini tuh seneng banget untuk terbang terus-menerus. Nggak berhenti di dunia Pokemon. Dan yang paling mencolok dari dirinya itu, sayapnya yang punya 7 warna. Nah, buset. Apa tuh ya Pokemonnya? Apakah dia itu? A. Ori-Korio B. Mega Pijet C. Ikeeps Atau D. Niho-O Langsung tuh tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jawaban yang benar adalah D. Ho-O Nah, kalau kalian liatin ya, Ho-O itu walaupun punya 7 warna bulu, tapi sebenarnya yang paling mencolok itu warna merah sama kuningnya kan? Kalau gitu berarti apakah dia terinspirasi dari Phoenix juga? Ternyata, bukan. Jadi di Cina, ada legenda di mana terdapat 4 dewa penjaga bumi. Ini pun berasal dari rasi bintang di sana. Di timur, ada Azure Dragon. Si naga yang berwarna hijau yang juga melambangkan musim semi. Terus di utara, ada Black Tortoise atau kura-kura hitam yang sekarang melambangkan musim dingin. Abis itu, di barat ada White Tiger, macan yang berwarna putih, melambangkan musim gugur. Dan di selatan nih, ada Vermillion Bird. Nah, yang menjadi inspirasi dari Ho-O adalah si Vermillion Bird ini. Vermillion Bird juga bukan cuma melambangkan penjaga di selatan, tapi juga elemen api dan musim panas. Makanya diceritain kalau bulu-bulunya itu sendiri dari gradasi berbagai macam warna yang nggak jauh-jauh dari Vermillion atau salah satu warna merah gitu. Selanjutnya, kita ke Pokemon yang diperkenalkan di Alola, Tertanator. Sebenernya ya, kalau kita lihat bentukannya dia, dia udah jelas kelihatan kayak hewan mitologi gitu kan. Semacam purba garang tapi unik gimana gitu. Nah, dia itu sebenernya berasal dari hewan legendaris yang lebih garang lagi nih. Dengan nama Terask. Wow, ser banget ya bentukannya. Legendanya sendiri berasal dari Perancis Selatan. Diceritain katanya, monster ini tuh susah banget dikalahin. Banyak banget yang mau membunuh si monster ini tapi nggak berhasil sama sekali. Bahkan ada seorang raja yang memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menyerang dia dengan pedang-pedang mereka sama ketapel besar. Tapi setelah dilakuin, usahanya pun gagal total. Monsternya ini nggak terluka sama sekali. Akhirnya suatu waktu, ada seorang perempuan bernama Santa Marta mencoba menjinakan monster itu dengan nyanyian suci dan membacakan doa. Ternyata usahanya berhasil. Monster tersebut sekarang menjadi jinak dan baik hati. Ceritanya bertobat gitulah. Akhirnya karena udah jinak, Santa Marta pun membawa hewan tersebut ke kota. Mau dikasih unjuk ke orang-orang di sana kalau monsternya sekarang udah jinak. Ternyata begitu mereka sampai kota, orang-orang di sana malah ketakutan. Terus malah langsung ngelemparin monster tersebut dengan batu-batu tajam. Karena monster tersebut udah baik, dia pun nggak ngelawan sama sekali. Dan berujung meninggoy. Setelah warga mulai tenang, Santa Marta pun nyeritain semuanya kalau monster tersebut sebenernya udah baik dan jinak. Makanya, tadi pun dia nggak ngelawan pas diserang. Nggak denger hal itu, warga kota pun jadi menyesali perbuatan mereka. Akhirnya mereka menamai kota tersebut dengan nama Teresken. Karena diambil dari nama makhluknya Teres. Kotanya sendiri masih ada loh sampai sekarang. Ada di Provinsi Provence di Perancis sana. Dan nggak cuma itu. Bahkan di sana juga didiriin patung taras untuk menghargai makhluk itu sendiri. Keren juga ya. Next di nomor 8 ada Magikarp dan Gyarados. Seperti yang kalian tahu, Magikarp itu kan salah satu Pokemon terburik di dunia Pokemon kan? Yang akhirnya bisa berevolusi jadi Gyarados yang wujudnya beda jauh. Karena jadi keren banget gitu dia. Nah, tapi tahu nggak sih? Mereka itu beneran dari hewan legenda yang sama loh. Kok bisa? Jadi gini, kita coba lihat si Magikarp-nya dulu ya. Bentuknya itu mirip banget sama ikan mas kan? Nah, ternyata memang bener. Dia itu berasal dari Carbfish. Nah, salah satu jenis Carbfish sendiri itu ya ikan mas tadi. Dan sebenernya ini pun nggak cuma tercermin dari bentuk. Tapi namanya dia sendiri itu kan, Magikarp. Ada Carb-nya di belakang yang emang berasal dari Carbfish itu sendiri. Anyway, balik ke legendanya lagi nih. Jadi legendanya itu berasal dari Cina. Ada sebuah area di sana dengan air terjun yang terjal banget. Dimana para Carbfish yang udah terjun ke bawah nggak bisa naik lagi. Karena terlalu terjal untuk berenang balik ke atas. Akhirnya mereka yang udah dibawah pun protes ke raja setempat. Kalau mereka itu kesusahan buat naik ke atas. Dengan harapan bisa dibantu sama si rajanya itu kan. Tapi alih-alih membantu, rajanya malah kasih janji. Kalau mereka bisa mencapai puncak air terjun dan melewati gerbang yang di sana. Maka mereka akan berubah jadi naga. Wah, ngedenger hal itu. Semua Carbfish di bawah langsung berbondong-bondong. Berkompetisi buat naik ke sana. Akhirnya bener loh. Setiap Carbfish yang melewati gerbang tersebut. Tubuhnya berubah menjadi naga dan terbang ke udara. Akhirnya gerbang tersebut diberi nama Dragon Gate. Untuk memperingati kejadian ini. Eh, tapi kalau ngeliat gini jadi nggak heran ya. Tipenya si Gyarados itu bukan water doang. Tapi water flying. Soalnya kan kayak legendanya, naganya itu terbang. Bukan naga yang berenang di dalam air. Nah, keren-keren banget nggak tuh legenda asal-mosalnya? Lanjut part 3 nggak nih kita? Yang belum nonton part 1 bisa langsung klik tombol di atas ya. Atau klik link di deskripsi. Karena banyak yang keren-keren juga loh. Anyway, dari semua sih gue suka banget sama legendanya Dragon Gate. Yang jadi asal-mosal Magic Cup Gyarados tadi. Karena keren aja gitu. Carbfish bisa berubah jadi naga kan? Kalian juga sama nggak sih sama gue? Apa favorit kalian yang lain? Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe. Karena ini adalah hal gratis yang bisa kalian lakukan buat ngebantu channel ini agar terus berkembang. See you on the next video. sub indo by broth3rmax Terima kasih.